Dan teman-teman sekalian yang masih berada di tempat haram, tinggalkan. Kalau untuk meninggal di situ bagaimana pertanggung jawabannya? Dan kenapa harus takut dengan rezeki? Kita di perut ibu kita sembilan bulan. Subhanallah, pada saat Allah karunia kami anak bayi, saya lihat sendiri. Bayi itu keluar, bagaimana bayi itu hanya, mungkin kita juga waktu kecil seperti itu. Bukan mungkin, memang kita kecil seperti itu. Dia hanya bisa menangis, tangisan itu sudah membahasakan semua. Ya popoknya kotor, ya dianya gerah, ya dianya sakit, ya dianya lapar, ya dianya haus semuanya. Tapi bisa terpenuhi kebutuhan. Allah buat ada status ibu dan status ayah yang mengurus dia. Ayahnya sibuk cari nafkah, ibunya sibuk mengurus. Terus saja kita diurus sama ayah dan ibu kita sampai kita selesai kuliah. Setelah itu tiba-tiba ketakutan. Kalau tinggalkan kerja ini saya mau hidup dari mana? Terus 25 tahun nantum hidup selama ini bagaimana? Bahkan saya kadang-kadang subhanallah berpikir kalau pada saat bayi di kantong di perut ibunya itu, di kantong air. Pernah istri saya di USG itu saya lihat juga, subhanallah, bagaimana itu keadaan bayi dalam kantong air, berenang, bisa bernafas. Sembilan bulan. Dengan rezekinya luar biasa. Ibunya yang sibuk makan, minum susu, vitamin, dan segala macam, salipatinya lewat placenta, lalu diserap oleh si bayi, selesai. Kok bisa hidup? Terus keluar, bisa bernafas, bisa berpikir, bisa sekolah, terus tiba-tiba ketakutan rezeki. Di mana akal sehatnya ini? Lihat teman-teman sekarang di sekitar kita berapa banyak hewan hidup mereka. Kambing, serangga-serangga, sapi, ayam, hidup semuanya. Bisa hidup. Allah SWT berikan rezeki.